Pemirsa Jangan pernah meremehkan ibadah puasa Ramadan Karena meninggalkan ibadah yang sangat istimewa ini mendapat ancaman yang tidak sederhana Rasulullah SAW bersabda Ketika aku sedang tidur, dua orang laki-laki mendatangiku dan memegang kedua lenganku Membawaku ke sebuah gunung yang tidak rata Kemudian keduanya berkata, naiklah Aku katakan aku tidak mampu Keduanya berkata, keduanya berkata Kami akan memudahkanmu Kemudian aku naik sehingga ketika sampai di puncak gunung, tiba-tiba terdengar suara yang keras Aku bertanya, suara apa ini? Mereka berkata, ini adalah teriakan penduduk neraka Kemudian keduanya membawaku Ketika itu aku mendapati orang-orang digantung dengan kaki di atas Rahang-rahang mereka robek dan mengalir darah darinya Aku bertanya, siapa mereka? Keduanya menjawab, mereka adalah orang-orang yang berbuka sebelum halal kuasa mereka Maka bagi kaum muslim yang dengan sengaja meninggalkan puasa Ramadan tanpa halangan yang syarai, siksa pedih telah menanti Bagi yang sengaja membatalkan puasa tanpa halangan yang dibenarkan syariat Maka wajib baginya bertaubat kepada Allah SWT dengan sebenar-benar taubat Menyesal dan tidak mengulangi perbuatan tersebut Selain itu, ia hendaknya menambah dan memperbanyak amalan-amalan soleh Semoga hal ini bisa menutup kesalahannya dan menjauhkannya dari siksa pedih di neraka Azab neraka yang pedih ternyata juga mengancam kita sekalipun karena masalah yang tampak remeh Misalnya, hilangnya rasa belas kasih sesama makhluk Allah SWT Nabi SAW pernah mengabarkan tentang seorang wanita yang disiksa di neraka hanya karena seekor kucing Rasulullah bersabda Seorang perempuan disiksa gara-gara seekor kucing Dia mengurung kucing itu sampai mati, karena itulah dia masuk neraka Perempuan itu tidak memberi makan dan minum kepadanya, tak kalah dia dikurung Dan dia pun tidak melepaskannya, supaya bisa memakan serangga atau binatang tanah Hadith Riwayat Bukhari dan Muslim Imam Nawawi rahimahullah berpendapat Hadith ini menunjukkan diharamkannya membunuh kucing Dan diharamkan mengurungnya tanpa memberi makanan dan minuman Secara tekstual, hadith ini menunjukkan bahwa perempuan tersebut seorang muslimah Tetapi akhirnya masuk neraka gara-gara menyiksa seekor kucing Semoga Allah menanamkan jiwa kasih sayang ke dalam diri kita dan menjauhkan kita dari siksa neraka Karena tidak memiliki kasih sayang terhadap makhluk-makhluk Allah Hal yang juga perlu diwaspadai bagi seorang mu'min agar terhindar dari api neraka Bisa jadi tanpa disadari atau tidak mudah dijumpai di sekitar kehidupan kita sehari-hari Misalnya, wanita yang enggan menyusui anaknya Memang persoalan mendesak dengan gali pekerjaan Seringkali mendorong wanita meninggalkan kewajibannya menyusui bayinya Saat Rasul S.A.W. diperlihatkan neraka ketika melakukan dioraks ke langit Rasul sempat tertegun melihat pemandangan yang sangat menyesatkan di neraka Sahabat Abu Umar M.A.W. mengatakan bahwa Rasulullah S.A.W. bersabda Kemudian malaikat itu mengajakku melanjutkan perjalanan Tiba-tiba aku melihat beberapa wanita yang payudaranya dicabit-cabit pular yang ganas Aku bertanya, kenapa mereka? Malaikat itu menjawab, mereka adalah para wanita yang tidak mau menyusui anak-anaknya Tanpa alasan syar'i Hadith Riwayat Ibn Hidban Para ulama berpendapat, wanita yang mendapatkan siksa neraka tersebut adalah Para ibu yang sengaja menghalangi anaknya untuk mendapatkan nutrisi dari asinya Tanpa alasan yang dibenarkan Sementara jika seng ibu tidak memungkinkan untuk menyusui anaknya Baik karena faktor yang ada pada ibu maupun pada si anak Tidak mengapa menyusukan anak kepada wanita lain dengan memberikan ikhtaran Jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya Al-Quran Surah At-Falak Ayat 6 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ketika Rasulullah S.A.W. melakukan Isra Mi'ran Ditampakkan kepada beliau Bahwa penghuni neraka kebanyakan adalah wanita Riwayat ini tentu saja tidak bermaksud mendeskreditkan wanita Tetapi untuk mengingatkan bahwa ada satu hal yang seringkali dianggap sepele Tapi ternyata itu bisa menghantarkan ke dalam neraka Rasul menyebutkan Yakfurnal Asyiroh Yaitu mengkukuri kebaikan suami Lalu Rasul memberikan ilustrasi Sekiranya ada seorang suami Yang berpuluh tahun berbuat baik kepada istrinya Satu saat suaminya ini melakukan kesalahan Melakukan kekeliruan Lalu istrinya mengatakan begini Selama sepuluh tahun aku rumah tangga dengan kamu Rasanya saya tidak mendapatkan kebaikan apapun darimu Hanya karena satu kesalahan Dia nafikan kebaikan itu Itulah yang disebut dengan Yakfurnal Asyiroh Mengkukuri kebaikan suami Kemudian ada amalan lagi Yang memungkinkan seseorang begitu mudah masuk neraka Yaitu Kukukul Walidain Menyakiti hati orang tua Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman Kami wasiatkan kepada anak untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya Di bulan Ramadan ini kita harus melakukan introspeksi diri Bagaimana perlakuan kita terhadap pasangan hidup kita Apakah kita mengkukuri atau mensyukuri Bagaimana perlakuan kita kepada orang tua kita Apakah kita durhaka atau kita membahagiakannya Bagaimana perlakuan kita terhadap lingkungan kita Misalnya kepada binatang Apakah kita zolim ataukah kita melakukan kebaikan Itu semua yang harus kita introspeksi di bulan Ramadan ini Semoga Allah memberkahi kita Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nikmati dunia dengan cara apapun Kesenangan yang dianggap kenikmatan itu akan berakhir setelah kematian Saat itulah perjalanan abadi orang-orang itu bermula Sejak dari awal itu pula Kesulitan demi kesulitan Serta kesensaraan akan mewarnai perjalanan abadi mereka Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sejak sakaratul maut Orang-orang kafir sudah merasakan siksaan yang menyakitkan Proses pencabutan ruhnya dilakukan dengan susah payah Nabi SAW menceritakan kondisi sakaratul maut Dari orang kafir dalam sabdanya Sesungguhnya hamba yang kafir jika akan telah berpisah dengan dunia Menyusun akhirat Maka malaikat-malaikat yang kasar akan datang dari langit Dengan wajah yang buruk Dengan membawa dari neraka Mereka duduk sepanjang mata memandang Kemudian malaikat maut hadir Dan duduk di atas kepalanya dan berkata Wahai jiwa yang keji Keluarlah engkau menuju kemurkaan Allah dan kemarahannya Maka yang mencabut ruhnya layaknya mencabut penggerek yang banyak mata besinya Dari bulu wal yang basah Hadith riwayat Imam Ahmad dan Abu Dawud Allah sendiri secara tegas juga menjelaskan pada kita Bagaimana mencekamnya sakaratul maut bagi orang-orang kafir Alangkah dasyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang yang zelin Berada dalam tekanan-tekanan sakaratul maut Sedang para malaikat memukul dengan tangannya Sambil berkata Keluarkan nyawamu Di hari ini kamu dibalas dengan siksaan yang sangat menghinakan Karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah Perkataan yang tidak benar Dan karena kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya Al-Quran Surah Al-An'am ayat 93 Para malaikat akan membentangkan tangan-tangannya Untuk memukul dan menyiksa Sampai nyawa mereka keluar dari badan Setelah menemui ajalnya Malaikat memberi kabar buruk Berbentuk azab, siksa, belenggu, dan rantai merata ja'in Air mendidih dan kemurkaan Al-Rahman Allah Mendingan pun ini Nyawanya orang kafir bercerai-berai dalam kasatnya Tidak mau taat dan enggan untuk keluar Akhirnya para malaikat memukulinya Supaya nyawanya keluar dari tubuhnya Dan malaikat mengatakan Pada hari ini Kalian akan dihinakan dengan penghinaan yang tidak terukur Karena mendustakan Allah Dan lantaran kecongkakan kalian dalam mengikuti ayat-ayatnya Dan tunduk kepada para rosulnya Di detik-detik kematian itu Dan terminal kehidupan ini Mereka sudah tersiksa Dengan penyesalan yang tiada tara Allah berfirman Demikianlah keadaan orang-orang kafir Hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka Dia berkata Ya Rabbi Kembalikan aku ke dunia Agar aku berbuat amal soleh terhadap yang telah aku tinggalkan Sekali-kali tidak Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja Dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan Al-Quran Surah Al-Mu'minun Ayat 99 dan 100 Dalam hadith riwayat Ahmad Rasulullah SAW bersabda Mengenai perjalanan ruh orang kafir Setelah menjalani proses syatratul maut yang menyakitkan Malaikat akan membawa ruh orang kafir ke atas langit Ketika ruh itu melintas Para malaikat yang menjadi penduduk langit akan berkata Siapakah ruh yang busuk ini? Maka para malaikat membawa ruh itu menjawab Ruh Fulan bin Fulan Dengan nama panggilan terjeleknya semasa dahulu di dunia Kemudian para malaikat meminta agar pintu langit dibukakan Bagi ruh orang kafir tersebut Tetapi tidak dibukakan Kemudian Allah berfirman Tulislah catatan amalnya di Sijin Di bumi yang paling bawah Maka ruh orang itu dilemparkan dengan sekali lemparan Lantas ruhnya dikembalikan ke jasadnya Dan datanglah dua malaikat kepadanya Kemudian Rasulullah SAW membaca ayat Barang siapa yang bermuat syirik kepada Allah Maka seolah-olah telah terjatuh dari langit Lalu disambar oleh burung Atau diterbangkan oleh angin ke tempat yang jauh Al-Quran Surah Al-Hajj Aya Fikir Bursah Terima kasih telah menonton!